Selamat datang di channel Gede Gambar Menurut penelitian, subscribe itu gratis Tetapi, banyak orang yang menonton video ini belum subscribe Jadi, jangan lupa subscribe ya Karena subscribe kalian, semangat kami Selamat menonton Kali ini kita akan bercerita dan menggambar Nabi Ishak dari kata Ishak Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Sarah Kelahirannya ibarat cahaya lilin yang menerangi gelapnya malam Nabi Ishak lahir setelah penandian panjang Siti Sarah bersama sang suami Nabi Ibrahim Kisah kelahiran Nabi Ishak jadi bukti bahwa Tuhan akan selalu mengabulkan permintaan orang-orang yang tak pernah putus asa memohon doa padanya Kala itu, Siti Sarah belum juga dikaruniai anak pada usianya yang telah menginjak 90 tahun Siti Sarah bahkan memaksa Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar Agar bisa memberikan keturunan Dari Siti Hajar lahir Ismail Yang juga diangkat sebagai Nabi Usaha dan doa tak henti-hentinya dipanjatin kepada Tuhan agar dikaruniai buah hati Siti Sarah terus berdoa dengan sabar Di suatu hari, ada dua orang yang datang menemui Ibrahim Kedua tamu itu lalu menyampaikan maksud kedatangannya Mereka mengaku sebagai malaikat yang diitus Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira kepada Ibrahim Tak disangka, kabar gembira itu adalah kehamilan Siti Sarah Serta kelahiran seorang bayi yang telah dinanti-nanti sejak lama Mulanya, Siti Sarah dan Nabi Ibrahim seolah tak percaya pada kabar gembira itu Betapa tidak, keduanya telah menginjak usia 90 tahun Usia di mana kelahiran bayi jadi hal yang muskil bagi seorang perempuan Siti Sarah dan Nabi Ibrahim lantas mengucap syukur atas kekuasaan Tuhan Saat anak itu lahir, Ibrahim menamainya Ishak Ishak gembira sebagai anak yang tampan, jertes, saleh, dan berperilaku baik Ibrahim mengajarkan Ishak, hakama Tuhan, dan cara beribadah kepadanya Ishak kemudian menikah dengan perempuan bernama Rafiqah Ishak dan Rafiqah baru dikaruniai anak setelah menikah lebih dari 20 tahun Saat itu, Rafiqah melahirkan anak laki dari kembar Nabi Ishak memiliki dua anak kembar Masing-masing anak ini bernama Al-Ais dan Yaakub Dari keturunannya akan lahir Nabi-Nabi, laki-bani Israel dari keturunan Yaakub Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!